Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan Mr. Julius pada video kali ini Mr. Julius akan mengajarkan bagaimana cara membuat buku tanpa kata nah untuk bagi kalian yang gak tau apa sih buku tanpa kata itu jadi buku tanpa kata itu adalah sebuah alat yang dapat digunakan untuk memberitakan injil nah bentuknya biasanya seperti ini dan nanti Mr. Julius akan berikan beberapa contoh lagi bentuk lain dari buku tanpa kata nah buku tanpa kata itu sebenarnya terdiri dari beberapa jenis warna yaitu ada 5 jenis warna ada warna kuning atau emas ada warna hitam ada warna merah ada warna putih dan juga warna hijau sedangkan yang kalau ini ini adalah warna cover ya biru tapi biasanya yang digunakan hanya 5 5 warna ya nah bentuk yang biasa digunakan adalah bentuk buku seperti ini bentuk kecil ada juga yang bentuk buku yang lebih besar nah Mr. Julius pada video kali ini akan mengajarkan beberapa bentuk yang kalian dapat buat yaitu yang pertama bentuk seperti buku ini ada juga bentuk seperti gelang ada juga ya bentuknya seperti hati ini dan juga bentuk-bentuk yang lain yang ada di gambar yang sudah saya sediakan contohnya nah yang pertama saya akan memberikan tutorial secara cepat bagaimana membuat buku tanpa kata yang versi originalnya nah bagi kalian yang mungkin bingung dengan bahannya kalian bisa menggunakan kertas manila kertas buffalo atau mungkin kertas warna yang lain atau kalian juga bisa membuat dari kertas yang warna putih lalu kalian warnai sendiri nah gimana template nya jadi ini kan ada bagian luar ada bagian dalam ya kan nah untuk bagian luar kalian boleh warnain warna ungu atau warna biru nah kenapa warna biru ini biasanya hanya sekedar cover tapi biasanya juga digunakan untuk warna dalam arti lain tapi biasanya jarang digunakan ya jadi kalau mau warna yang sama warna biru boleh atau warna ungu atau warna yang lain untuk membedakan warna yang ada di dalam buku tanpa kata lalu bagian baliknya di dalamnya itu ada warna hijau dan kuning nah lalu bagian yang kedua di bagian sisi sini ya luarnya ini di sini kebalikannya yang warna hijau ada di kiri yang bagian warna kuning ada di kanan nah ya kan ada bedanya ya jadi nanti disatukan maka bisa membentuk seperti ini ya nah jangan sampai kebalik ya nah jika sudah di bagian baliknya di lembar yang kedua adalah warna putih dan hitam bagian warna kiri adalah yang hitam bagian warna kanan adalah yang putih nah yang bagian yang ketiga ini kebalikannya ya yang bagian warna putih yang bagian kiri bagian warna hitam bagian kanan nah nanti begitu disatukan jadi seperti ini ya nah di bagian dalam yang paling gampang adalah warna merah jadi buatnya begini ya nah supaya kalian gak salah ini bagian untuk luarnya nah sedangkan yang disini seperti ini ya nanti akan saya kasih template-nya dan juga kalian bisa download di google drive yang sudah saya sediakan untuk dapat kalian contoh kalau dalam bentuk ini nanti jadinya seperti ini ya ini sudah di staples jadi nanti akan seperti ini nanti tinggal digunakan dari warna yang kuning dulu kuning hitam merah putih lalu hijau ya nah kalau bentuk lain misalnya seperti ini juga boleh ini tinggal kalian nanti buat dalam bentuk hati dulu misalnya pakai karton atau mungkin pakai bekas kardus bisa juga lalu kalian tinggal warnain atau kalian tempel dulu warna disamakan ya lalu nanti tinggal dikasih gandungan kunci atau misalnya kalian mau buat yang contoh yang tadi dalam bentuk lain selain bentuk kotak ya bentuk hati satu persatu lalu kalian bikin pakai gandungan kunci juga boleh atau membentuk lingkaran itu juga boleh nah untuk bagian membuat seperti gelang ini yang seperti saya buat kalian juga bisa buat dari manik-manik jadi warnanya juga sama ya disini warnanya ada warna kuning atau emas warna hitam warna merah warna putih dan warna hijau nah sedangkan ini hanya untuk pemanis saja nah kalau ini bahannya juga cukup gampang yaitu menggunakan benang ini benang senar ya tapi kalau mau senar yang karet jangan senar yang kaku karena kalau karet kan bisa melar ya jadi tangan itu nggak sampai terlalu tercekik gitu ya nah kalau misalnya ini sudah lalu bahannya kalau saya nah mari kita lihat ya nah untuk pembuatan gelang tanpa kata saya sudah siapkan bahan-bahannya dari gunting senar karet dan juga manik-manik yang terdiri dari lima warna nah mari kita sama-sama kita akan lihat bagaimana cara membuatnya sebelumnya saya akan memberikan tipsnya dulu untuk benangnya jangan langsung kalian potong sesuai ukuran dengan kalian tapi kalian ukur dulu lalu kalian sesuaikan dengan jumlah manik-manik yang diperlukan nah jadi kalau saya disini memerlukan sekitar 32 manik-manik yang artinya ada lima warna yang terdiri dari enam manik-manik ya jadi seperti ini ada enam masing-masing dari warna lalu saya tambahin ada dua nah disini manik-manik yang berbeda juga sebagai hiasan jadi kalian jangan langsung potong ya supaya nanti bisa melonggarkan ataupun juga mengeratkan dan nanti di dalam mengikatnya kalian juga tidak kesulitan jika kalian belum memotongnya nah untuk cara memasukkannya kalian boleh memasukkan dari yang mana dulu ya tapi yang penting urutan warnanya jangan sampai salah jadi kalau misalnya kalian memasukkan mulai dari warna hijau jadi kalian ikutin ya warna putih jadi kita coba dulu ya misalnya saya dari warna kuning ya jadinya seperti demikian sama bukan dengan yang ini nah kalau sudah kalian bisa ngikat yang pertama kalian harus dicocokin dulu ya panjangnya nah seperti ini lalu diikat ya diikatnya harus yang kencang jangan sampai nanti jadi jatuh berkeping-keping jadi ini harus lebih kencang kalian juga bisa minta bantuan kepada orang tua kalian ya nah jadi harus sampai berkali-kali ya supaya nggak putus kita bisa lihat ya sudah kuat lalu kita baru mulai potong nah nanti baru dirapikan ya kalau kalian sudah benar-benar yakin sudah kuat tapi ini kita coba dulu nah jadi seperti ini ya nah sama bukan jadi jadi tanti penggunaannya adalah ini warna kuning atau emas yang melambangkan surga lalu ini warna hitam melambangkan dosa warna merah melambangkan darah kristus darah yesus warna putih melambangkan penyucian penebusan dan warna hijau adalah bertumbuh nah bagus bukan sesuai dengan warna-warna ini demikianlah tutorial dari Mr. Julius semoga kalian dapat membuatnya dan dapat bersaksi kepada orang lain sampai ketemu dalam video selanjutnya Tuhan Yesus berkati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati